Pemerintah akan melakukan reorganisasi TNI dalam 5 tahun untuk memperkuat struktur serta meningkatkan kemampuan sebagai organisasi pertahanan negara dalam menghadapi tantangan yang semakin meningkat dan kompleks. Dalam reorganisasi TNI, wacana pengaktifan kembali posisi wakil Panglima TNI termasuk di dalamnya. Selain itu, sejumlah jabatan strategis ditambah seperti Panglima Komando Operasi Angkatan Udara atau Pangkoops AU yang akan dipecah menjadi Pangkoops AU I, II, dan III, serta Komando Armada yang akan menjadi Komando Armada Barat, Timur, dan Tengah. Divisi Kostrat pun rencananya akan ditambah menjadi tiga divisi, sering pemenuhan kebutuhan personil untuk menjaga kedaulatan NKRI. Selain reorganisasi, anggaran pertahanan juga akan ditingkatkan Rp100 triliun dari kisaran saat ini yang mencapai Rp102 triliun menjadi Rp200 triliun. Semuanya itu akan dilakukan ketika pertumbuhan ekonomi nasional telah mencapai 7% yang ditargetkan Presiden Joko Widodo terrealisasi di tahun 2017. Titik awal reorganisasi TNI akan terjadi setelah pemerintah mengeluarkan peraturan sebagai payung hukum yang sampai saat ini belum ada. Bagaimana realisasi reorganisasi TNI? Apakah target yang ditetapkan bisa tercapai? Serta apa saja yang harus dilakukan TNI agar cita-cita menjadi prajurit profesional terwujud? Selamat pagi Pemirsa, bersama saya Donny De Keiser kita segera membahas topik mengenai reorganisasi tentara nasional Indonesia. Bersama kami bergabung langsung Panglima TNI, Jendral TNI Muldoko, langsung dari kediaman di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Selamat pagi Jendral Muldoko. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Jendral ini terkait dengan topik reorganisasi. Kenapa harus ada reorganisasi di tubuh tentara nasional kita? Begini, Mas Donny ya. Silahkan Jendral. Begini, Mas Donny dan masyarakat Indonesia yang sangat saya hormati. Organisasi adalah sebuah organisme yang dimana dia selalu dinamik sih. Dinamis, organisasi harus selalu bisa eksis pada lingkungan yang begitu dinamik, lingkungan yang begitu uncertain, lingkungan yang sepitnya luar biasa. Berikutnya, lingkungan yang tidak terduga bisa bergerak sangat cepat. Jadi kita harus bisa memahami bahwa lingkungan sekarang seperti itu kondisinya. Memiliki speed yang tinggi, uncertainty, tidak mudah untuk diduga, bersifat perubahan yang mendadak-mendadak, mengagetkan. Dan berikutnya adalah sifatnya selalu berubah setiap saat. Kita harus bisa mengantisipasi situasi dunia yang seperti itu ya. Kita tidak bisa mempertahankan sebuah organisme yang statis. Kita lihat ancaman, perubahan ancaman di lingkungan kita. Khususnya mari kita melihat geopolitik dan geostrategi di kawasan Asia Tenggara, di Laut Cina Selatan, di Asia Pasifik. Itu secara regional seperti itu. Kita lihat lagi lingkungan global yang perubahannya juga begitu cepat. Ancaman-ancaman itu kita harus antisipasi dengan baik. Jadi kalau secara teori, dari melihat kecerungan yang empat tadi ya, maka rumusan yang harus ditemukan adalah atau sebagai solusinya adalah yang pertama kita harus adaptif dengan lingkungan itu, yang kedua antisipatif, yang ketiga adalah inovatif. Jadi diperlukan itu untuk menjawab semuanya. Jangan kita diam-diam, nanti terlambat kita menghadapi situasi. Itu kira-kira backgroundnya, seperti itu. Kalaupun salah satu alasan bahwa TNI harus siap menghadapi segala perubahan global yang bisa terjadi mendadak atau tak terduga itu, tapi kenapa ide reorganisasi ini baru muncul atau mengemuka saat Anda memimpin TNI ini? Sebenarnya wacana ini sudah pernah didengungkan di zaman Presiden Susil Bambang Yudhoyono, Jenderal? Ya sebenarnya kita dasar berpijak di dalam pekerja adalah Rensra ya. Di dalam Rensra sangat jelas di situ direncanakan dengan pasti oleh TNI bahwa organisasi atau kebijakan dalam sebuah organisasi bersifat sustainable. Tidak ada kebijakan yang terputus-putus, tetapi kebijakan yang bersifat memiliki keberlangsungan. Sebenarnya organisasi ini sudah digagas cukup lama ya, zaman Pak SBI. Kita juga sudah melaporkan atas perkembangan Kogga Pilhan dan beberapa perkembangan yang lain. Tapi petunjuk dari beliau, nanti mau biar saja kepada pemerintah yang baru akan menyelesaikan, karena sisa masa pemerintahan saya yang waktunya sedikit, jangan nanti ada penafsiran yang salah. Akhirnya pada pemerintahan Bapak Jokowi inilah kita lanjutkan. Rencana-rencana perubahan organisasi yang sebelumnya memang sudah kita konsepkan seperti itu. Itu kira-kira. Ya, baik. Pak Jendral, apa respon Presiden Joko Widodo saat Anda memaparkan ide reorganisasi ini? Beliau sangat menerima dengan baik ya. Didasari oleh latar belakang yang sangat logis, dan beliau sangat memahami geopolitik dan geostrategi, serta geoekonomi ke depan, maka beliau dengan mudah bisa menerima itu dan menyetujuinya. Hanya beliau berpesan bahwa perubahan organisasi dilaksanakan secara gradual, beliau bertanya, Pak Limah kira-kira berapa lama? Mungkin yang tepat adalah lima tahun, Pak Surian dan setelah kita. Dan semuanya itu sangat disesuaikan dengan anggaran negara. Pasti disesuaikan dengan kemampuan negara dalam memberikan spend of money untuk pembangunan pertahanan. Pak Muldoko, kalau memang kepala negara sendiri mendukung dilangsungkannya reorganisasi ini, tentunya juga harus ada dukungan dari politik anggaran, walaupun jangka waktunya cukup panjang atau bertahap selama kurang lebih 4 atau 5 tahun. Tahap-tahapannya seperti apa dari tubuh internal TNI sendiri yang bisa juga disupport dari anggaran negara, Jenderal? Ya, saya ingin berikan gambaran sedikit ya atas beberapa perubahan di organisasi TNI. Yang pertama, TNI akan membentuk Kogap Wilhan, Komano Gabungan Wilayah Pertahanan. Berikutnya unsur-unsur di bawahnya, TNI-AD akan mengembangkan Divisi 1, 2, dan 3 KOSRAD. TNI-AU akan mengembangkan Koops AU 1, 2, dan 3. Dan Angkatan Laut akan mengembangkan Komando Armada, Armada Barat, Tengah, dan Timur. Juga demikian, Mariner akan ada satu lagi nanti unsur yang ada di Sorong yang akan dikembangkan. Semua pembangunan kekuatan itu akan disesuaikan dengan, sekali lagi akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Mungkin pada tahapan pembentukan Kogap Wilhan ini, tahun ini baru kita bentuk, yang satu berikutnya bisa dua tahun lagi akan kita bentuk Kogap Wilhan yang kedua, dan dua tahun berikutnya kita bentuk Kogap Wilhan yang ketiga. Itu semuanya dilaksanakan secara gradual, secara bertahap. Baik, Pak Muldoko, tetap bersama kami, kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa kami segera kembali, sesaat lagi.